Di video kali ini kita akan giveaway 1 buah handphone di setiap 1 video Dan total giveaway kali ini ada 15 handphone yang akan kita berikan kepada penonton setia Hobi Makan Cukup dengan follow keempat Instagram kita Yang pertama Hobi Makan ID Kemudian Hobi Shopping89 Hobi Makan Store ID Dan terakhir ada Hobi Cooking ID ya Jangan lupa selanjutnya berikan komentar kalian Dan terakhir taruh Instagram kalian di akhir komen Semoga beruntung Selamat menikmati video Hobi Makan Dan sekarang kita ketemu dengan bapak penjual mie ayamnya Mari kita review Mie ayam Sudah satu Tiba-tiba perut lapar Jadi ada Pak D di sini langsung pesan Sudah lama Pak D jualan mie ayam? Dari tahun 90 Dari tahun 90 Wih Berarti sudah 29 tahun Masya Allah Masih sehat ya Pak D? Ya Bisa dibungkus gak nih Pak D? Bisa Berarti Bungkusnya 3 Pak D ya Dibungkus 3 boleh gak ke Pak D? Bisa ya Mau gak? Mau gak? Tiga ya tiga Tiga ya tiga Tiga Ah buat buat? Empat deh buatin Mas mau gak mas? Mau gak satu? Mau? Empat buatin Buat teman-teman di belakang Tiga Kasih daun bawang gak? Boleh Eh Pak D kasih teman-teman dulu belakang Buatin tiga Pak Oh iya Nih 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 Empat deh Siap Makan dulu Rejikili Buat Sama-sama Buatin tiga lagi Empat deh mau? Empat deh mau? Boleh ya lima berarti Tenang biar Pak D yang bayar Jualannya tuh di jalan-jalan mana sih Pak D? Dari Jati Mulyo itu Jati Mulyo Dari 21 lah depannya Pak D bawa cuman berapa? Cuman bawa sih gini? Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 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 dua belas Tunggu masih 14, 15, 16, 17, 18 Tinggal 18 mangkuk lagi? 18 mangkuk ya Pak D Tapi tiap hari buat 70? Iya Berarti 18, 19 tuh sama itu? Iya Siap Keluarnya dari jam 10 Mas Keluarnya dari jam 10 Pulang nanti Pak D jam berapa? Paling jam 5 Pokoknya sebelum maghrib tuh udah di rumah Siap Banyak anak kuliahan mungkin yang beli? Atau orang-orang kerja pinggir jalan? Si Jati Mulyo di kampung-kampung itu anak-anak kos Oh di Jati Mulyo anak-anak kos Dari Pelitung Dari Mana itu Sumbawa Atau yang dari timur-timur Sumbawa timur-timur Berarti seluruh pulau tuh ada disitu ya? Kuliah di Jogja semua? Berarti selama 29 tahun tuh Jualannya tuh disitu-situ terus? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak D ya Dari penyana satu sampai Sekarang punya cucu satu lagi Dari penyana satu sampai? Punya cucu satu lagi Masya Allah Cucu satu lagi ya Yang lain Yang lain Pada jualan mie ayam? Enggak, kerja Kerja Dipercetakan kerja ayam Dipercetakan Pak D aja masih tetap melanjutkan jual mie ayam ya? Anak-anak saya suruh mau nggak malu Mas Matanya malu Dorong berubah Malu dorong berubah Tapi sebenarnya kalau jualan kayak gini uangnya banyak ya Pak ya? Iya Dikit-dikit lah Mas Dikit-dikit ya? Bisa untuk nyekolakan anak ganda Bisa untuk nyekolakan anak Bisa untuk nyekolakan anak Tiga yang ke sini baru sampai kelas 1 Yang kelas 1 semua semua Iya Kalo dapat bersih Kalo terjual semua tuh Nyampe lah 200 ribu ya Pak D Bersih? Bersih? 100 ribu 200 ribu lah ya Rata-rata 150 lah Pak Kalo bersih semua ya? Setelah dipotong beli ini beli itu Modalnya 150 Dia untuk makan ya Jualan besok belanja Jualan dari harga 250 rupiah Mas 250 ribu ya? Ihh Udah lama sekali ya Pak D Iya Boleh-boleh Kalo sekarang Pak D arah kesana Berarti mau jualan lagi atau mau pulang? Iya, ini mau Mau mutar lagi Mutar kok Mau mutar? Berapa kilo sehari? Sebelanan Nihih Nyampe 10 kilo 20 kilo Sepuluhan kilo lah Pak Sepuluhan kilo? Setiap hari Setiap hari ya? Itu yang rahasia Itu rahasia sehatnya tuh ya Pak D ya? Hehehe Dorong gerobat Jalan kaki ya? Nih Evan kasih teman-teman dulu ya Pak D ya? Biar Pak D nggak lama pulangnya nih Pak D ya? Ini kan Sisa 14 nih? Iya Evan beli semuanya Nggak apa-apa ya Pak D? Hehehe Kita bawa Pak D Sudah apa Evan? Bentuk Bentuk Teman-teman nanti makan di pinggir jalan Pak D Iya Jadi kan 14 nih sisanya? Iya 18 19 porsi Semuanya pembeli ya Pak D ya? Oh iya Jadi Pak D nggak perlu jalan lagi sana nih kan? Iya Sama-sama Pak D Umurnya Pak D berapa nih sekarang? 65-70 57? 57 Kelahiran 62 Kelahiran 62 Kelahiran 62? Iya Tapi separuh hidupnya tuh jualan mie ayam ya? Iya dari tahun 90 tadi ya? Iya Dulu kerja di toko Dulu kerja di toko Dulu kerja di toko Toko mana Pak D? Toko Sebelah Utara Tugu Iya Toko Toko Sebelah Utara Tugu Rama Pak D? Udah 7 tahun 7 tahun Terus punya anak Terus tidur potang-potong gaji Nggak cukup selesai keluar Tiap pulang ngepotong gaji Tiap pulang ngepotong gaji Tiap pulang ngepotong gaji Tiap pulang potong gaji Tiap pulang potong gaji Tiap pulang potong gaji Sekarang nggak cukup terus saya jual Terus jualan mie ini Dari tahun jundikan buku Berarti sebelum jual mie ayam tuh kerja 7 tahun dulu ya? Insyaallah lah Kalau udah 29 tahun nanganin mie ayam Wah enak nih Pernah nggak Pak? Ada yang beli kayak gini nih? Hehehe Ya kalau itu Banyak anak Itu ulang tahun Anak ulang tahun itu teman Kalau ada Tapi kalau tiba-tiba orang Belum pernah? Tiba-tiba orang berhenti pinggir jalan Beli semua lagi ya? Eh Pak bukuin dua aja Pak ya? Oh iya Kuahnya pisah boleh? Oke Ini untuk Ini Ah boleh Minta tolong Pak D Terik belakang boleh? Ah kasih sama ini Sambal-sambalnya Biar mereka Nih Perutnya kenyang Wah Sekarang Bang Epan jadi Penjual mie ayam Hehehe Hehehe Safe Hehehe Bungkusnya Epan dua? Dua? Hehehe Sisanya nih Pak D Nanti misalkan Pak D Ada security Atau orang ojek online Tuh kan kadang nunggu lapar tuh Pak D Bilang aja ini Kasih Apa? Disuruh orang bagi-bagi Buat Buat Orang-orang yang nunggu di pinggir jalan gitu ya Pak D Jadi setelah itu Pak D bisa pulang lebih awal Sama-sama Pak D Berarti totalnya 19 kan? 19 porsi 19 dikali 8 ribu 152 ribu Pak D Sip 150 gitu Jadi 150? Wah Pak D diskonin 2 ribu ya Makasih banyak Pak D Nama Pak D siapa nih? Pak Jumadi Pak Jumadi Pak Jumadi Asli Jogja atau? Asli Wonosari Wonosari Kalau dari Jogja ke Wonosari berapa lama Pak D? Satu setengah jam Satu setengah jam? Pake motor Pake motor? Iya Sering bolak-balik ke Wonosari Pak D? Satu minggu pulang Satu minggu pulang Satu minggu pulang? Iya Berarti keluarga semua disana? Iya Minggunya disini Seseorang tua sudah tua Seseorang tua Seseorang tua Oh gitu Seseorang anak-anak semuanya sama disini Iya Saya tinggal disini lagi Disini Pak D tinggal disini Iya Disini tinggal sama? Sama anak-anak Yang pertama anak dua Anak yang kedua Anak yang kedua ya Iya kerja di percetakan itu Oh yang kerja di percetakan tadi Satu minggu Pak D jualan nggak nih? Satu minggu jualan Ini baru dapat tiga hari ini Yaitu hari minggu pulang minggu sore Oh gitu Oh baru minggu sore pulang Minggu sore pulang Terus hari kemis langsung ini Kamis Kamis Oh berarti Pak D baru jualan tiga hari nih? Iya Baru pulang Di Wonosari sana kering Mas Umur-umur asat semua Di Wonosari? Iya Jogja katanya lagi Nggak turun hujan ya Pak D Nggak sudah Berapa aning? Udah 7 bulan ya? Udah 7 bulan ya? Mudah-mudahan Habis Ini nggak lama lagi turun hujan nih Pak D Ini Pak D buat sendiri semua nih? Mie-nya Ayam-nya Ayam-nya biminya pikir sendiri Mie-nya jangan ikat lagi Kalo orang mau beli mie ayam Pak D Biasanya tuh Pak D-nya tuh Biasanya tuh yang paling sering dimana Pak D Selain jalan-jalan keliling gini Iya Cuma jalan-jalan gini Cuma jalan-jalan gini? Masuk-masuk gang kecil gitu Oh kalo dibungkus gini ya? Iya Kentong plastik bening Kemarin habis nggak Pak D jualan? Kemarin habis jam Agak malam Tiga sore Bersihnya tadi Pak D bilang 100 gitu ya 150 150 Alhamdulillah cukup ya Iya Cukupnya Hemat Hemat Kalau boros susah ya Pak D ya Dua mie ayam sudah Pak D nanti pas pulang ke sana Kasih-kasih aja mereka gratis ya Oh ya oke Tidak aja Terima kasih Pak D kan 150 ribu Ini ada sejuta buat Pak D sisanya Masih banyak loh Mas Masih-masih Masih ya Mas Masih 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 Tetap semangat Pak D ya Ya Masih ya Pak D ya Mudah-mudahan Laris manis terus ya Sihat ya Pak Amin Besok ketemu lagi Insya Allah Kapan pamit Pak D ya Oh ya maaf ya Pak D ya Ya maaf ya Assalamualaikum Dan kalian udah lihat kan Perjumpaan Bang Evan sama bapak penjual mie ayam tadi Dan kalian bisa nilai seperti apa Pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan Mereka berjualan untuk apa sih selama puluhan tahun Seperti biasa Bang Evan ingatkan Yang baik-baik itu selalu datangnya dari Allah Yang kurang baik itu datangnya dari diri sendiri ya Sampai ketemu di vlog selanjutnya Selamat datang di dunia hobi makan Selamat datang di dunia Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.